Tim Nasional Indonesia dan Timnas Puerto Rico Senin malam menjajal rumput lapangan Stadion Maguaharjo Sleman. Kedua tim telah persiapkan strategi khusus untuk memenangkan pertandingan. Pelatih Timnas, Luis Mila pun optimis, anak asuhnya menang atas Puerto Rico. Tim Nasional Indonesia melakukan uji lapangan di Stadion Maguaharjo Sleman, Yogyakarta Senin malam sebelum menghadapi tamunya Puerto Rico dalam laga uji coba internasional. Latihan ini dipimpin langsung oleh pelatih Luis Mila. Selain game dan permainan ringan, latihan juga difokuskan pada serangan balik, mengingat para pemain Puerto Rico memiliki postur yang lebih tinggi. Meski Puerto Rico dinilai tim pekerja keras dan unggul postur tubuh, Luis menilai anak didiknya memiliki kemampuan lebih untuk menghadapinya. Dengan membawa lima pemain senior, ia optimis akan meraih hasil positif dalam laga uji coba internasional selasa malam. bipercaya, selamat menikmati Indonesia melakukan latihan, dipimpin langsung pelatih Carlos Cantarero, Puerto Rico menjajal rumput Stadion Maguaharjo. Bagi Puerto Rico, pertandingan ini merupakan bagian dari persiapan jangka panjang setelah gagal lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Gold Cup. Cantarero menilai lagu uji coba melawan tim Nas Indonesia akan menjadi pertandingan menarik karena kedua tim memiliki mental yang bagus. Estamos buscando lo mismo, formar una buena selección, una selección competitiva para todos aquellos retos que nos vengamos por delante, afrontarlos con el mayor porcentaje de éxito posible. Laga uji coba internasional tim Nas Indonesia melawan Puerto Rico akan digelar selasa malam di Stadion Maguaharjo, Sleman, Yogyakarta. Sikit Pamukas melaporkan untuk NET.